Halo, kembali lagi di channel Redista. Kali ini kita mau ngebahas salah satu sepeda listrik paling nyaman yang pernah gue coba. Dan kuncinya tuh ada di joknya ini. Nah, pasti kalian penasaran kan? Tapi buat yang baru mampir, langsung subscribe ya. Oke, jadi kali ini kita mau ngebahas sepeda listrik terbaru dari goda tipenya Golden Tiger 147D. Dan setelah gue sih, kita orang pertama yang ngebahas sepeda ini ya. Kita langsung bahas desain dulu. Karena menurut gue ini sepeda listrik dengan desain paling unik yang pernah gue bahas. Jadi bagian depannya ini, gue keingat desainnya si VR Caraca yang dulu gue pernah bahas. Tapi bagian belakangnya ini yang paling unik nih ya, dia kayak motor gitu. Tapi desainnya itu menurut gue original. Karena gue nggak bisa ngebayangin motor yang desainnya itu kayak gini bagian belakangnya. Dan ini satu-satunya sepeda listrik yang pernah gue bahas. Yang joknya itu bener-bener pake kayak jok motor gitu. Kita lanjut ke paket pembeliannya. Ini cukup simple kayak semua sepeda goda yang pernah kita bahas. Selain sepedanya, kita dapet dua kunci utama yang dilengkapi dengan remote keyless starter. Kita juga dapet spion, kiri kanan, model yang bulat kayak gini. Kita dapet chargernya, kurang lebih seperti ini. Ini bahannya full plastik. Di bagian sampingnya ini banyak lubang ventilasi udara. Lalu di satu sampingnya lagi ini ada kipas buat bantu buang panas chargernya. Ada lampu indikator kalau dia lagi ngecas dan kalau misalkan udah penuh. Ini di bagian belakangnya juga ada spek chargernya. Ini 48V 12Ah. Lalu untuk dayanya atau powernya itu 130W. Jadi buat di rumah yang listriknya kecil, ini pastinya bisa dipake juga. Dan ini untuk panjang kabelnya totalnya sekitar 1 meteran. Dan untuk ujung yang kita colok ke sepedanya kurang lebih seperti ini. Dan colok yang ke listriknya itu kurang lebih seperti ini. Lalu terakhir kita juga dapet buku panduan dan jaminan garansi. Di sini selain ada cara untuk ngerawat sepedanya, di sini juga ada daftar lengkap untuk apa aja yang garansi. Contohnya ini untuk dinamonya dia garansi 2 tahun. Untuk baterainya 6 bulan, terus untuk chargernya 3 bulan. Di sini juga ada daftar untuk service center-nya nih. Service center goda di sini di Jakarta pastinya ada. Dan tempat-tempat lainnya ada di sini semua. Oke kita langsung bahas bagian depannya. Ini ada keranjang yang ukurannya sedeng. Ini bahannya full besi. Dan kalau kalian gak suka ada keranjangnya, ini kita bisa lepas dengan lepas satu mur ini. Ini ukurannya sedeng dan dia ada kuncinya. Lalu dia gak ngikut arah stang. Karena ini keranjangnya ngikut ke bodi. Soalnya ada juga sepeda listrik yang keranjangnya itu ngikutin stang. Dan ngomong-ngomong soal stang, ini kalau kita coba mentokin, dia mentok sekitar 45 derajat. Soalnya ada juga sepeda listrik yang stangnya ini kita bisa belokin lebih jauh dari ini. Kita lanjut ke bagian tengahnya. Di sini ada hook atau gantungan. Lalu ada tempat buat kita kayak naruh air. Ini kita bisa taruh satu air yang 600 mili. Nah sebenarnya kita juga bisa taruh satu lagi di sini, tapi karena ada kuncinya. Nah kebetulan karena ini dilengkapi dengan remote killer starter, kita gak perlu pakai kunci biasa tuh. Kita bisa taruh dua air seperti ini. Di bagian bawahnya, ini ada deck yang cukup luas buat naruh kayak air galon. Dan ini di bawahnya ada baterai sepedanya, nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Tapi di bagian bawahnya sini nih, semoga kelihatan ya. Untuk kita colok charger sepedanya itu di bagian bawah sini. Dan ini dia model ada pairnya gitu. Jadi kalau kita coba lepas, tuh dia otomatis tutup sendiri biar gak gampang kena cipratan air. Dan ini kita lanjut ke joknya. Ini salah satu fitur yang gue paling suka dari sepeda ini. Dia kayak model jok motor biasa, tapi agak sedikit lebih kecil ya. Dan ini warna joknya sama untuk semua sepeda motor. Soalnya sepeda ini ada enam warna yang cukup menarik. Tapi untuk jok untuk semua warna itu, warna joknya sama seperti ini. Dan ini di bagian belakangnya dia ada behel yang cukup berguna untuk kalau kita mau standarin dua. Dan ngomong-ngomong soal standar, ya pastinya ini sama kayak sepeda biasa. Ada standar dua dan ada standar samping. Di atas standar sampingnya ini ada pedalnya. Ini bahannya full plastik. Terus di bagian sampingnya ini ada reflektornya. Pastinya kalau kalian gak suka ada pedalnya, kita bisa lepas juga biar tampilannya lebih bersih lagi. Di bagian belakangnya ini ada footstep buat yang boncengan. Ini cukup luas dan cukup nyaman. Sama seperti semua sepeda listrik yang pernah kita bahas. Karena ukurannya atau posisinya itu agak di bagian belakang. Buat yang boncengan harus agak jinjit gitu ya. Untuk di bagian depan pedalnya sendiri, dia juga ada footstep tambahan buat pengendara. Jadi kalau misalkan kalian agak susah naruh kaki di atas decknya ini, kalian juga bisa pakai footstepnya ini buat naruh kaki. Untuk ground clearance-nya ini juga cukup tinggi. Sama kayak motor biasa. Soalnya ada juga sepeda listrik yang ground clearance-nya itu dia agak pendek. Jadi kalau kita ngelewatin kayak polisi tidur, dia tuh bakal mentok. Kalau ini karena dia agak tinggi, no problem. Untuk ban depan dan belakang, ini dua-duanya udah menggunakan ban tubeless. Untuk ukuran peleknya ini ukuran 10 in atau ring 10. Ukuran ban-nya sendiri ini 60 per 100 strip 10. Dan untuk dinamo-nya itu ada di ban atau hub belakang. Nah, untuk suspensi depan ini menggunakan sistem teleskopik. Lalu suspensi belakang menggunakan dual shock absorber. Dan untuk sistem pengereman untuk depan dan belakang, ini dua-duanya menggunakan rem tromol atau drum brake. Oke, kita lanjut ngebahas bagian stangnya. Lebih tepatnya kita sekalian ngetes cara nyalain sepedanya. Selain kita bisa pakai kunci utama, kita juga bisa nyalain pakai remote keyless starter. Kita tinggal pencet tombol yang tengah dua kali. Dan ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Dia ada keterangan voltase baterainya. Ada odometer. Lalu terakhir ada trip meter. Dan untuk bagian bawahnya sini ada keterangan untuk indikator baterai. Jadi ini sekarang kondisinya masih full. Dan di atasnya sini kalau kalian perhatiin ini dia ada di mode P atau di mode park. Di mana kalau kita coba gas throttle-nya, si sepeda nggak akan jalan. Kalau kita udah siap jalan, tinggal pencet rem. Bebas mau yang kanan atau yang kiri sekali aja. Akan berubah menjadi sepedometer. Dan sekarang kita bisa gas. Dan dia ada kayak animasinya gitu ya kalau kita lagi jalan. Dan untuk di sebelah kanan, di sini ada tombol untuk kita ganti mode kecepatan. Dia tersedia dalam tiga mode kecepatan. Jadi di mode kecepatan satu itu kalau kita gas full, kecepatan maksimalnya itu sekitar 25 km per jam. Kalau kita ganti ke speed 2, top speed-nya itu sekitar 30. Lalu kalau kita ke speed 3, ini speed maksimalnya di 40 km per jam. Dan tadi kita bisa ganti mode speed-nya tanpa kita harus lepas throttle ya. Dan di sebelah kirinya, ini ada tombol untuk kita aktifin lampu utama. Tapi di depannya sini, dia ada lampu senja atau lampu kotak yang selalu nyala. Dan ini dia lampunya tuh warna-warni gini. Ini sih menurut gue selera sih ya. Ada yang bilang ini keren, fun. Ada yang bilang ini kayak norak banget. Kalau menurut gue sih, ini fun aja sih ya. Biar tampil beda aja. Dan ini kalau misalkan kalian mau aktifin lampu utamanya, kurang lebih tampilannya seperti ini. Ya, lumayan terang lah ya. Kalau sekitar buat sepeda doang, biar kelihatan dari depan. Dan di bagian bawah tombol lampunya ini, ada tombol sen-nya. Dan ini dia, sen depan ini cukup terang. Kurang lebih seperti ini. Tapi untuk sen belakang, kalau menurut gue sih, kalau di malam hari mungkin kelihatan ya. Tapi kalau di siang hari kayak agak susah kelihatan. Oh iya, ngomong-ngomong di belakangnya sini, dia ada lampunya juga. Cuman ini lampunya nggak berfungsi sebagai lampu rem. Dia hanya nyala kalau kita aktifin lampu utamanya. Dan ini pun juga kalau di siang hari kayak nggak terlalu kelihatan banget. Tapi kayaknya kalau di malam hari sih masih oke lah ya. Dan ini dia sen-nya ada keluarkan suara. Kalau kita aktifin sen, kurang lebih suaranya seperti ini. Dan kalau menurut gue sih itu suara sen-nya agak sedikit terlalu kenceng sih ya. Justru suara sen-nya itu menurut gue lebih kenceng dari suara klaksonnya yang kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kalian udah selesai pakai sepedanya, kita bisa matiin dengan pencet tombol yang paling bawah sekali. Dan kalau kita mau aktifin sistem keamanan alarm anti-malingnya, kita tinggal pencet tombol yang paling atas sekali. Nah ini sekarang alarmnya udah aktif. Kalau misalkan ada yang coba bawa sepedanya, dia nggak cuma sekedar ngeluarin suara yang kenceng. Tapi justru ban belakangnya dia ngunci nih ya. Coba kita gerakin ban belakangnya. Kita lanjut ngebahas spesifikasi lebih lanjutnya. Jadi untuk dinamonya ini, dia powernya 500 Watt. Ini cukup untuk pemakaian sehari-hari. Justru untuk daya angkutnya ini, dia sekitar 130 kg. Jadi sebenarnya bisa aja untuk 2 orang dewasa, tapi emang ini disaranin sih untuk 1 orang dewasa dan 1 anak kecil ya. Dan untuk baterainya sendiri, dia menggunakan baterai SLA yang spesifikasinya itu 48V 12Ah yang terdiri dari 4 baterai 12V. Dan dalam kondisi penuh, dia bisa menempuh jarak sekitar 40 km. Untuk pengalaman gue pakai sepedanya sendiri, ini cukup baik. Justru tadi kan di awal gue bilang ini salah satu sepeda paling nyaman yang gue pernah coba. Karena joke-nya tadi ya, karena dia modelnya itu bukannya kayak sepeda. Dia lebih stabil. Dan justru ini untuk bahannya cukup empuk juga. Justru untuk yang boncengan ini, dia pastinya jauh lebih empuk dibanding sepeda-sepeda listrik yang pernah kita bahas. Dan untuk pengalaman kita nge-pedal atau nge-goe sepedanya sendiri, Jadi ini sama aja kayak sepeda listrik lainnya yang kita pernah bahas, dia emang agak sedikit harus usaha lebih keras ya dibanding sepeda biasa untuk kita goes. Tapi yaitu karena sistem gearnya yang beda sama sepeda biasa. Tapi ini salah satu alasan kenapa bisa lebih nyaman juga, karena ada footstep tambahannya tadi itu ya. Jadi kayak lebih nyaman aja gitu kalau kita pakai footstep tambahan ini dibanding kalau kita taruh kakinya itu di atas deck. Dan untuk harganya sendiri, pada saat kita rekam video ini, sepeda ini kita jual di harga Rp 4.800.000. Tapi untuk harga paling update-nya, kalian bisa cek e-commerce kita, kita taruh link pembeliannya di deskripsi. Perlu diingat lagi ya, ini tipenya yang 147D. Ini yang terbaru, bukan yang cuma 147. Oke, kayaknya udah gue bahas semua, tapi kalau misalkan ada yang kurang, atau ada yang salah, atau kalian punya pertanyaan, kalian bisa taruh di komen. Dan kalau kalian suka konten seperti ini, kalian bisa bantu kita dengan pecek tombol like, dan jangan lupa subscribe for more future knowledge. Gue Dimas Tiawan, and I'll see you on next video. Bye! Sub indo by broth3rmax